Seperti inilah berbagai macam modus kecurangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Banyuwangi pada hari pertama puasa. Untuk membolos dengan alasan berpuasa, sejumlah pegawai ini datang hanya untuk mengisi tanda tangan sidik jari, tanpa mengenakan seragam dinas. Sebagian pegawai bahkan masih menggunakan sandal jepit. Ironisnya, tak sedikit dari abdi negara ini kembali meninggalkan kantor Pemkap Usai mengisi absen, alias membolos dari tempat mereka bekerja. Jam apel yang dijadwalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat pun molor 9 menit dari jadwal semula. Sementara dari sekian ratus pegawai yang harus mengantor di kantor Bupati Banyuwangi ini, hanya tampak kurang dari 100 pegawai yang mengikuti apel pagi. Ironisnya, akibat aksi membolos ini, ruang utama pelayan publik masih terlihat tertutup. Sementara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ratusan PNS tidak menghadiri apel pertama Senin pagi tadi. Bahkan saat sidak, dilakukan pukul 9 pagi sejumlah ruangan kosong, termasuk ruangan kepala dinas. Padahal, sesuai aturan Menpan PNS Masuk Kerja mulai pukul 8.00 hingga pukul 15.00. Sesuai dengan peraturan, bagi para PNS yang tidak masuk akan dikenai sanksi administrasi, penundaan, kenekan pangkat, hingga pemecatan. Terima kasih.